Kurang lebihnya mohon maaf karena guru mulia kita sedang kurang sehat Insyaallah abis saya ngomong nanti guru abis abidullah Karena beliau setelah ini mungkin pengen istirahat dulu di atas Pengen ngantai-ngantai dulu ya bu ya Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh guru kita Yaitu Al-Ustaz Rahmat Salam S.P.D Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa Allah berikan kesehatan dan panjang umur Dalam taat kepada Allah SWT Serta Allah kabulkan segala cita-cita beliau Amin, amin, ya Rabbul Alam Meningkatan tajara selanjutnya Yaitu ceramah agama Selamah agama yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarrum wal-Muhtarum Yaitu haji abidullah abdullah im'ala Ilaihi fal yatafadda al-maskura Saluh ala muhamdulillah Al-Mukarrum wal-Muhtarum 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 wal-Muhtarum Al-Mukarrum wal-Muhtarumقد mimpi susah sekali dikata gitu Julaibib tidak nanggap besoknya ketemu lagi sama Nabi Julaibib ketemu sama Nabi begitu lagi Nabi ngomongin kata Nabi Julaibib kamu mau kawin apa enggak nyawet kagak apa kagak Julaibib diam aja dia malu kalau mau siapa yang mau ngomong gua gua kecil pendek hitam miskin semuanya ada di hari yang ketiga ketemu lagi Julaibib sama Nabi kata Nabi Julaibib iya ya Rasul kamu mau kawin apa kagak kata Julaibib ini Nabi pasti serius udah tiga kali gua dibanyolin disuruh kawin nama Nabi jawab pertanyaannya ini Nabi nyuruh gua kawin-kawinnya sama siapa besoknya Julaibib datang ke Nabi apa enggak ngomong sama saya saya disuruh kawin udah tiga kali saya mau nanya kira-kira kalau saya kawin kawinnya sama siapa bu kira-kira kalau bocahnya kecil udah segini udah boleh nih segini ya kayak umur dua tiga tahun kalau zaman sekarang kira-kira ada yang mau apa kagak bu pikiran kita nggak ada yang mau tapi Nabi perintahkan kepada Julaibib hai Julaibib aku perintahkan kamu besok kamu menikahi anak daripada Ashrafin Madinah no disono ada orang paling kaya di kota Madinah bapanya ganteng ibunya cantik putrinya luar biasa besok kamu datang lamar rumahnya kata Julaibib ya Allah ini saya disuruh kawin sama orang bukan orang sembarangan ini tapi karena yang nyuruh Nabi akhirnya Julaibib memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Ashrafin Madinah datang ke rumahnya tuh Bapak Ibu sekalian yang bernama Julaibib kemudian ketop pintu dah ketop pintu pas ketop pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam dijawab dari dalam sama bapaknya Waalaikumsalam pas dibuka pintu nih Bapak Ibu dibuka pintu begitu dimana ya Assalamualaikum ini ya di bawah dilihat begitu kata Julaibib walaupun saya pas dari bawah oh kamu ini siapa kamu saya Julaibib Pak ada apa kamu datang kemarin begini Pak saya datang kemarin tujuannya mau ngelamar anak Bambu ngelamar anak saya iya buat siapa buat saya dulu 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 lu gua tanya dulu bini gua tahu kata-kata anak gua cakep banget anak gedeh tinggi yang ngelamar dua berapa gua kata-kata gua cilt gua kata-kata rupa m arti wuc semuanya mungkin ya kalau sekarang memangyang karena kita ada yang yain zeng penственно orangnya di belakang pintu kamu datang mau ngapain teman nih saya mau mamar anak ibu buat siapa buat saya buat kamu saya enggak serta-merta datang kemari ngelamat kalau kagetnya terus yang nyuruh kamu siapa yang nyuruh saya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyuruh Nabi akhirnya kata semuanya iya biar nyuruh Nabi juga dulu gue musyawari dulu mana gue yang masuk lagi ke kamar nanya apa lagi nih bang mau ngelamat anak kita anak kita kan cakep lah kita orang kaya anak kita tinggi kulitnya tinggi anak kecil mana hitam rumah kagetnya tapi si giginya enggak ompong pada saat terjadi dialog antara bapak dan ibu anaknya denger bapak ibu anaknya denger dia yang cakep banget yang botok kaget ada apa-apanya nih kalau orang kita mah dibandingkan wanita orang kaya cantik tinggi bening putih mulus semlohai udah nggak ada apa-apanya dah orang kabur kita mah tapi anaknya pas denger katanya itu diperintahkan oleh Nabi apa yang dia katakan wahai bapak wahai ibu kalau memang tadi orang yang datang itu adalah atas perintah Nabi walaupun saya belum lihat orangnya kaya apa terima dan saya ikhlas menerimanya karena yang nyuruh itu Nabi banyak melewet air matanya sekian ya Allah kira-kira begitu lah ini anak gua mana jadi kotornya kalau misalkan anak perempuan cakep yang ngelamar kaya begitu tadi tapi ustadz malam ini 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 kayaknya gak mau kayaknya ya ini ya kesian sama anda kalau yang ngelamar bupati gila yang ngelamar bupati orangnya item pada kurut tapi bupati anak ibu cakep mau dasar pakai duit anda agak kesian giliran lalu dia kecil mana ustadz agak mau agak akil tapi apa kata anaknya tadi bapak ibu terima jangan ditolak ini Nabi ya perintah dan ini wajib hukumnya kata mbaknya lu ikhlas saya ikhlas lu belum lihat orangnya lu belum lihat orangnya bapak ibu mendengar nama Nabi disebut siapapun orangnya yang penting orang pasti saya terima apapun apapun kondisinya apapun keadaannya tidak tidak kalau mau lu terima untuk kita lu lihat calon laki lu selesai ibu walaikum abang namanya siapa abang namanya siapa abang namanya siapa abang saya jadi mana abang abang datang ke sini atas perintah siapa atas perintah masalah baiklah calon suami langsung ngomong calon suami saya terima kelamaran sampai kepada Rasulullah bapak ibu itu julaibin kira-kira gira ngapain kalau kayak orang kampung kita maksudnya pulang julaibin laporan dia ke nabi gimana julaibin kira-kira nabi udah ya Rasul lamaran diterima Alhamdulillah lamaran diterima kapan kamu akan meraksanakan akan nikah terserah Rasul ditentukan oleh Rasul tiga hari setelah itu akan ada perayaan akan nikah singkat cerita julaibin pimpun didandani buk laksana sang raja pengantin nabi lupa pakai udang-udang kontos pakai udang-udang udah lalu kesian orang ditawain ada ibu paham berarti ya berarti ngebayangin ngebayangin berarti kemudian hari itu terjadi akan nikah julaibin diarak cuman gak pakai marawis man diarak aja julaibin lewat orang pada heran ini nganteng nganteng setiap ada yang lewat nanya nganteng nanteng nanteng yang biasa banyak sahabat-sahabat nabi pas kelihatan wujud daripada calon istrinya julaibin semuanya terkagum-kagum bangga ya Allah julaibin alangkah beruntungnya kamu julaibin karena nabi yang nyuruh dipacarin jatuh nanteng berdua julaibin di taman itu juga bu istrinya julaibin dipakain apa itu tangannya dipakain enak pacang dihias-hias tangannya duduk di sampingnya berdampingan kanten lakinya ada di sebelah kanan kanten perempuannya ada di sebelah kiri duduk berdampingan malu-malu julaibin malu Allah berikan rasa mahabat memang Allah berikan rasa cinta terhadap istrinya jadi laksana kayak orang pacar nanti ya colek-colekkan gitu dong selesai akan nikah Bapak ibu selesai akan nikah sore ada pengumuman bahwa rasul bersama dengan para sahabat sahabat yang lain akan berjuang berjihad berperang di jalan Allah diumumin tuh apa nabi 450 santri nabi yang menjadi diumumkan bahwa nanti sore kita akan berangkat berjihad berperang melawan musuh-musuh Allah julaibin kaget bapak ibu kata julaibin kalau rasul nanti sore ikut perang walaupun gua baru nikah gua baru karir gua tinggal bini gua yang cantik gua pantap nabi terus mesen julaibin kamu jangan ikut perang dulu nikmati aja dulu masa 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 apa bulan mandi dan rasain ya rasul kalau anda berperang saya nggak ada buat saya bikin secantik apapun nggak ada artinya jika saya hidup tanpa engkau baru mantap dengan mudah mudah dan ikut sini aja dulu rancang lu masih baru orang kaget ya rasul saya mau perang abang hati bapak ibu julaibin mau ikut perang akhirnya di datang di datang julaibin ikut berangkat perang bini bini bapak ibu sedih ya Allah suamiku yang ganteng iya suamiku yang amat suamiku yang gedeh tinggi bapak ibu orang kalau demen jawab biar kelihatannya kecil tapi biar faktanya kecil tapi kelihatannya gedeh tinggi orang kalau demen begitu kan ada pribahasa itu apa tai apa tai tai ayam terasa teh kotak kalau gimana itu orang kalau udah cerita ibu 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 juga mungkin pernah kerasain kan cinta ya ibu ya sama suami ya ibu ya ya kayak apa itu benar kan saya tahu lakinya ibu ibu itu kayak apa itu demennya pakai nangis sih kalau leluh yang sangit panik paling pada zaman sekarang jura ini singkat cerita berangkat perang bapak ibu berangkat perang selesai perang jumlah korban itu didatang berapa yang hidup berapa yang meninggal didatang itu yang meninggal ternyata ada sekitar 77 orang 77 orang di datang sudah ada berarti meninggal ini dicari ketemu bu di 77 itu ternyata nama julaibib nya ada menjadi korban tapi dicari kaget nemu ini kata orang ini ada si bulan 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 berhitung semua itu ya julaibib mana julaibib cari 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 baga ada pojokan keliling kalau kita kaget nemu juga akhirnya kata nabi Allah julaibib kemana ini julaibib dicari dicari pas nabi lagi jalan ada tumbukan pasir julaibib 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 langsung diperlok apa kata nabi wahai julaibib dirimu adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian dari dirimu tunggu aku di surga wahai julaibib orang kecil tapi kata nabi suruh nungguin nabi di surga nanti betapa hebat yang seorang julaibib sayang saya pikirin ono bininya ono jadah apa namanya ono lo dia apa-apa yang sekali bukan sayang maan saya jangan ras baca cerita nah kemudian diperlok datang sahabat julaibib diperlok sama nabi dan nabi berkatanya bersabdanya begitu dirimu adalah bagian dari dirimu dan dirimu adalah bagian dari dirimu tunggu aku wahai julaibib di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa kita ambil dari kisah seperti ini bapak ibu ternyata untuk bisa menggapai rita Allah itu tidak perlu orang tampak tidak perlu orang kaya tidak perlu orang yang hebat tidak tapi sekelas julaibib yang berprofesi sebagai merbuat masjid karena dasar cintanya kepada Allah Allah tempatkan di tempat yang paling tinggi jannatul bir laus bahkan nabi meminta agar julaibib menunggu jemputnya di dalam surga karena nanti nabi akan menjemputnya di dalam surga seorang sahabat nabi yang luar biasa ini bisa kita jadikan sebagai satu ebro satu pelajaran buat kita ternyata apapun tampang kita apapun rupa kita dari jenis apapun kita berada dari suku apapun maksudnya kita hidup maka dasar cinta kepada nabi adalah segalanya sebab itu akan menghantarkan kita kepada suratnya Allah subhanahu wa ta'ala ini mudah-mudahan sedikit kisah julaibib menginspirasi kita semua semoga kita yang lebih sempurna tubuh kita lebih tinggi daripada julaibib lebih kaya daripada julaibib lebih tampan dan lebih cantik daripada julaibib kita bisa meniru akhlak beliau karena cintanya kepada nabi maka menyebabkan kebersamaan beliau nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bapak ibu yang saya hormati udah ya saya mau cerita julaibibibaca udah remosan saya udah gak lagi pilek mohon maaf habis minum obat jadilah masih-masih warna-warna ngantuk saya sebetulnya saya pengen banyak cerita belum cerita tentang bol kalau kita baca ada tafsir ada namanya Ainul Yakin ada Hakul Yakin itu ada menjelaskan tentang Ainul Yakin Hakul Yakin itu dijelaskan bagaimana para sahabat-sahabat nabi itu orang-orang yang memandang satu perkara sampai kepada Hakul Yakin sehingga ada orang yang memang pada saat hidup di dunianya itu kalau kencing kagak ramih kagak tiris itu kuburannya didengar teriakan gitu oleh sahabat Umar bukan sahabat Umar malah anaknya Abdullah bin Umar disitu di Mekah itu ada kuburan kuburan itu kayaknya baul baul bukan baul baul maksudnya kencing 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 disamping kuburan itu ada rumah istrinya sendiri yang tiap hari itu istrinya mendengar teriakan dari kuburan suaminya al baul al baul al baul hei air kencing baik-baik lo ngurusin kencing kencing itu baik-baik diorang laki-laki terutama yang kagak tiris jangan kira itu kalau kencing kagak tiris sembahyang sah sembahyang kagak sah segala-galanya jadi kagak sah menyebabkan masuk merakaan itu dalam ilmu a'idul yakin hakul yakin orang-orang yang pernah melakukan kesalahan itu bisa digengar oleh sahabat-sahabat nabi salah satu diantaranya Alhamdulillah bin Umar denger kuburan suaranya al baul al baul itu udah nanti cerita polnya gampang gampang-gampang bapak ibu yang selamati pada kali ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan yang benar tentu dari Allah yang salah parti dari Indonesia pribadi dan akhirnya saya ucapkan abang-abang yang dapat kuasi cukup sekian dan terima kasih kuntilanak terpapun Corona karena menolak vaksin kuntilanak PH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh